Intro Calon Bumati atau Campu Bengawi Owi Anwar Langsung dijemburkan ke kolam renang oleh tim suksesnya Setelah Gleim kemenangan dalam pilkada seretak 2020 di Bengawi Gleim kemenangan itu berdasarkan hitungan sementara atau quick count Yang diterima oleh tim suksesnya dari Kesatuan Bangsa dan Politik Atau Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Setempat Hasil hitung cepat itu menunjukkan perolehan suaranya telah mencapai angka 94,4% Jumlah tersebut dianggap sebagai kemenangan yang luar biasa meski lawan kotak kosong Begitu juga tim sukses tak lupun dijemburkan ke kolam renang Dalam sambutannya di hadapan para pendukung campup Owi Anwar Merasa bersyukur masih dicintai masyarakat Ia juga berjanji setelah dilantik nantinya Akan segera menyelesaikan infrastruktur yang belum terselesaikan Begitu juga untuk kesejahteraan pertanian dan lonsing kartu semesta berkeadilan Ya ini bagian dari sukacita teman-teman Di kerja tim, kerja seluruh layawan, kerja seluruh layawan, kerja seluruh layawan Insya Allah ke depan slogan oke menang bersama ini benar-benar bisa diwujudkan dalam kerja-kerja nyata di pembangunan Kabupaten Ngawi berikutnya Beratus hari setelah pelantikan maksudnya Kita akan kumpulkan seluruh elemen masyarakat tadi yang kita ajak bersama-sama Untuk kita apa itu istilahnya brainstorming lah Bagi konsep kita ada paparan, konsep dan seterusnya Kemudian yang menjadi waktu dekat ini Bagaimana kita menyelesaikan PR segera kita terkait infrastruktur Kemudian pertanian kita, kejahteraan di bidang pertanian Kemudian launching untuk kartu sehat dan pendidikan semesta berkeadilan Pak, dengankan suara terbaik Pak secara nasional ini melawan kotak kosong Nah komentar sendiri seperti apa Pak? Jadi ya Alhamdulillah itu rahmat yang luar biasa Bagi saya secara pribadi dengan Mas Anto Jadi ini suatu-suatu bayah berkah Bagi kami juga seluruh tim, kampanye Kemudian Marga Masyarakat Kabupaten Ngawi Tentu saja dalam keberkahan dan rahmat yang luar biasa ini Terdapat tanggung jawab amanah juga yang luar biasa Jadi insya Allah tadi 94 persen warga masyarakat Kabupaten Ngawi ini Mengharapkan, menumpukan Jadi semua keinginan, cita-cita dan pengharapan mereka kepada kami berdua Tentu saja ini tidak akan kami siasakan ke depan Kita lebih berusaha secara maksimal untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita keinginan seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi Perayaan kemenangan itu tidak dihadiri oleh cawabuk Nwi Rianto Jatmiko Sementara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ngawi Hingga kini masih dalam proses perhitungan suara di tingkat TPS Sedikitnya ada 1798 TPS Dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 686.775 pemilih Pasangan cabup dan cawabuk Oni Anwar dan Dwi Rianto Jatmiko sendiri Lawan kotak kosong dalam pilkada serentak 2020 Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya